Intro A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du Pemirsa radar TV Lampung Yang dimuliakan Allah SWT Dimanapun anda berada Tabipun Salah satu tanda keimanan seorang muslim Adalah Dia selalu bersuka cita Gembira Menyambut datangnya bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan Diibaratkan sebagai tamu yang sangat istimewa Sehingga Ketika menyambut kedatangannya Semuanya ingin kita persiapkan Semuanya ingin kita berikan Lihatlah Bagaimana para ulama Orang-orang solih Begitu merindukan Akan datangnya bulan suci Ramadan Dan ketika bulan Ramadan tiba Mereka menyambutnya dengan Sukacita Dan hati yang begitu gembira Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitabnya Latawiful Ma'arif Halaman 232 Mengatakan Sebagian salaf berkata Kanu Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar amalan-amalan Dan ibadah di bulan Ramadan Yang tersebut Bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa radar TV Lampung Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Selain kita harus bergembira Menyambut datangnya bulan suci Ramadan Hal yang harus kita Perhatikan adalah Kita harus bisa Membersihkan Fikiran kita Membersihkan hati kita Dari penyakit-penyakit hati Sebelum datangnya bulan suci Ramadan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Bisa rido Memberkahi dan memberikan pahala Atas ibadah yang kita lakukan Di bulan Ramadan nanti Lalu bagaimana Cara kita untuk membersihkan hati dan fikiran kita Yang pertama Mari kita biasakan diri kita untuk Tilawati Al-Quran Sering membaca Al-Quran Memahami makna Al-Quran Dan mentadaburinya dalam kehidupan sehari-hari Karena Al-Quran Bisa melembutkan hati manusia Kemudian yang kedua Mari kita biasakan diri kita Untuk belajar bangun malam Bertahajud Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan Semoga Allah menerima taubat kita semua Aminir Rabbal Alamin Kemudian yang ketiga Mari kita perbanyak berkumpul Bergaul dengan orang-orang yang solih Karena mereka akan selalu mengajak kita kepada kebaikan Dan selalu mengingatkan kita Tadkala kita melakukan sebuah kesalahan Kemudian yang keempat Mari kita melatih diri kita untuk banyak puasa Di luar bulan Ramadan Karena puasa akan mengkontrol Nafsu syahwat kita Stop maksiat saat tepat untuk taubat Di bulan penuh rahmat Kemudian yang terakhir Mari kita perbanyak berdikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dengan mengingat Allah Hati akan menjadi tantram Pada intinya Saya ingin mengajak semua pemirsa Radar TV Lampung Dimanapun Anda berada Mari kita sucikan hati Bersihkan fikiran kita Dari penyakit-penyakit Yang akan menggiring kita kepada kesalahan Sehingga menghalangi Diterimanya amal ibadah puasa kita Alik Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah kaki kita Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Ihdinas syiratul mustaqim Wallahu'l muafiq ila akwamid tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton